Isu PLT BEM dan premanisme di Universitas Jambi yang menjembar luas di masyarakat Jambi. Atas hal tersebut kami dan tim sempat menelusuri dan berdiskusi dan menemukan bahwa permasalahan ini lebih kompleks dari yang kami perkira. Dan dengan begitu juga kami sempat mengadakan dialog bersama mahasiswa yang terlibat dalam demo beberapa waktu yang lalu serta mahasiswa yang menolak kebijakan dari mahasiswa yang bertentangan itu sendiri. Namun tentunya tidak lengkap apabila kita tidak langsung menanyakan kepada pihak kampus yakni Universitas Jambi terhadap hal tersebut. Dan seperti yang telah dijanjikan kami akan berdialog bersama dengan pihak kampus dan Alhamdulillah hari ini dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jambi yakni Bapak Dr. Teja Kaswari telah hadir bersama kami, terima kasih Bapak telah berkenan hadir. Atas hal tersebut akan kami rangkum semuanya dalam In Jambi menjawab isu PLT dan premanisme di Universitas Jambi Jelitua bersama saya Hilda Mesri Fadila, inilah In Jambi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang pemirsa Setia In Jambi. Senang sekali kami selalu hadir bersama Anda dalam membawakan isu-isu terhangat di Jambi dan kami selalu konsisten membawakan isu dan tentunya kami selalu meneliti terlebih dahulu isu yang kami angkat sehingga tidak ada hoaks yang kami sebarkan. Dan dalam hari ini kami akan mengangkat isu mengenai PLT dan premanisme yang sempat menyebar luas di masyarakat Jambi dan bersama saya sudah hadir langsung Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jambi, Pak Peja. Selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Baik Pak, ini sebelumnya kita kan memang mengadakan dialog Pak. dan dengan mahasiswa, baik mahasiswa yang dapat saya katakan pro dengan kebijakan kampus dan prahasiswa yang menentang Pak. Tapi rasanya kurang sempurna apabila tidak ada klarifikasi dari kampus. Dan saya sangat berterima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Mungkin kita bisa membahas, berdiskusi mengenai poin-poin yang telah kami sampaikan pada dialog sebelumnya Pak. Baik, ya. Ada beberapa poin yang kami soroti Pak. Salah satunya ini mengenai prosedural penunjukkan PLT BEM Pak. Mungkin kita ingin tanya juga dari pihak kampus, Pak bagaimana sih sebenarnya prosedural penunjukkan PLT BEM dan apa sebenarnya dasarnya Pak? Mungkin boleh Bapak? Baik Pak, silakan Pak. Organisasi kemahasiswaan di Universitas Jatuh, di Perbuan Tigi, itu tentu ada dasarnya. Dan dasar pembentukan itu adalah, seperti kita ketahui adalah dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tahun 1998 nomor 155. Di dalamnya, di pasal 9, itu dijelaskan bahwa kekurusan atau masa bakti dari organisasi kemahasiswaan itu satu tahun. Dan itu tidak bisa diperpanjang, khusus untuk Ketua Umumnya. Kalau dalam hal ini, berarti Ketua MAM maupun Ketua BEM. Nah, khusus untuk yang Kepengurusan dari tahun 2000 ke 2021, itu di-SK-kan tanggal 7 September tahun 2020. Kalau kita mengacu kepada tanggal SK ini, maka berakhirnya itu tanggal 7 September tahun 2021. Nah, Kepengurusan ini, kalau berakhir kan berarti Pakum, organisasi kemahasiswaan. Roda organisasinya berarti harus kosong. Dan itu makanya, Bapak Rektor meminta harus ada pengisian dari organisasi BEM yang kosong ini. Salah satunya adalah meminta kepada fakultas untuk mengirimkan delegasi-delegasi supaya mereka yang menentukan BEM yang waktunya sementara ini sebelum dipilih melalui Pemira. Jadi sebenarnya Rektor itu tidak mengeluarkan SK untuk RTB seperti yang dianggap oleh mahasiswa, tetapi hanya meminta delegasi. Nah, delegasi inilah yang nanti akan bermusyawarah untuk menentukan siapa yang menjadi ketua BEM dan BEM yang singkat sebenarnya. Hanya mungkin 2-3 bulan saya pikir itu, kalaupun berhasil berkoordinasi dengan MAM. Karena MAM itu tidak boleh ditinggal. MAM dan BEM itu harus di jalan untuk melaksanakan pemirahan terutama. Jadi untuk prosedurnya itu, Pak, Pak Rektor itu mengeluarkan surat terlebih dahulu kepada setiap fakultas. Betul. Mengirimkan surat dan lebaran. Untuk mengirimkan, ya. Jadi tidak menunjuk secara langsung? Tidak. Jadi surat ini bisa saya sampaikan di dalam surat ini, masih kita lihat sama-sama. Jadi, meminta kepada dekan di lingkungan Universitas Jambi untuk mengirim tiga orang wakil mahasiswa dari fakultas untuk dipilih dan ditunjuk sebagai pelaksana tugas BEM. Jadi bukan Rektor yang sedang mengeluarkan SK, belum? Sama sekali belum. Karena itu prinsipnya, kami menegang teguh prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Jadi yang akan, yang menunjuk nanti, ya dari mahasiswa, siapa yang ditunjuk? Ya mahasiswa. Oleh siapa? Ya oleh mahasiswa juga. Jadi bukan kita, terlepas saya pun sampai saat ini tidak tahu siapa yang menjadi PLT BEM. Karena mahasiswa belum terbentuk, yang 21 orang itu belum terbentuk. Saya ingin sebetulnya sedikit mengenai kekosongan ini, Pak. Kenapa bisa sampai ada kekosongan? Ya. Itu bagaimana? Oke, kalau menurut saya, kekosongan ini karena pelaksanaan pemira, pemilu mahasiswa raya ini yang terlambat dilakukan. Nah ini karena, kalau menurut saya, ketidakmampuan MAM sebagai organ legislatif untuk membuat undang-undang pemira sesuai dengan aturan. Nah ini, kalau menurut saya ya, berarti MAM-nya, MAM sebagai organ legislatif itu tidak mampu menjalankan organisasinya dengan baik. Sehingga terakhir, itu mereka mengadakan, apa namanya, rapat itu bahkan setelah BEM, ketua BEM-nya sudah berakhir tanggal 7 September. Nah harusnya kan, dua bulan sebelum habis, itu dia melakukan pemirah. Nah ketika pemirah dilaksanakan, terpilihlah secara demokratis dan kita tidak akan ikut campur seperti tahun-tahun lalu. Berarti ada keterlambatan? Keterlambatan dalam pembuatan undang-undang pemirah. Dan dalam hal ini Pak, mengenai pihak kampus terlibat dalam memilih itu, dasarnya seperti apa Pak? Maksudnya pemirah yang mana? Kita ada fakult-fakultnya. Jadi dalam hal ini, kampus mengambil ahli. Mengambil ahli maksudnya? Iya, untuk mengeluarkan pengirah yang sebuah partil bukan? Iya, kan kosong. Sekarang siapa yang berhak untuk melaksanakan penunjukan itu? Siapa kira-kira berhak? Kalau menurut aturan, yaitu yang terkait dengan peraturan Menteri tentang Statuta Universitas Jambi, rektor itu adalah penanggung jawab dari kegiatan semua kegiatan yang ada di Univers Jambi termasuk kegiatan kemahasiswaan jadi semuanya itu tanggung jawabnya adalah rektor jadi rektor sangat berunang bisa dilihat dari statuta Univers Jambi kemudian peraturan organisasi mahasiswa tahun 2018 juga bisa dilihat dari Permen Dikbud nomor 155 tahun 98 bisa dilihat disana bahwa rektor itu berunang berunang menunjuk meminta apa namanya meminta delegasi itu berunang kemudian kalaupun seandainya rektor itu menunjuk langsung itu sebenarnya tidak ada jumlah masalah karena toh memang itu renang rektor bahkan itu pernah terjadi loh di sebelumnya kan memang langsung ditunjuk ya PLT itu langsung dikeluarkan tidak salah sebenarnya tapi rektor sekali ini memberikan kesempatan memberikan peluang untuk silakanlah berumbu antara mahasiswa dengan mahasiswa silakan dibentuk kemudian usulkanlah kepada kami untuk dilakukan SK atau PLTB jadi kalau secara aturan dasar kata memang memiliki wawanan keadaan tersebut pak ya betul karena itu sejalan dengan aturan-aturan baik atau aturan yang ada di unja maupun peraturan yang di atasnya gitu bahwa pimpinan perguruan tinggi itu mempunyai hak dalam apa namanya bertanggung jawab ya bertanggung jawab terhadap kelangsungan setiap aktivitas yang ada di perguruan tinggi di Undas Jambi baik pak menyinggung mengenai ketidakmampuan mam dalam membuat undang-undang itu seperti apa pak mungkin bisa dijelaskan baik sebenarnya kalau mam bisa membentuk undang-undang pemilihan umum pemilihan raya mahasiswa raya ini tepat pada waktunya kekesurahan itu tidak akan terjadi persoalannya adalah kalau melihat dari daftar hadir sidang istimewa lokak karya Undang-Undang Pemira tahun 2021 ini kalau kita lihat disini hanya dihadiri oleh 10 orang mahasiswa anggota mam dari 25 orang anggota mam artinya hanya 10 orang setuju dengan Undang-Undang Pemira ini sisanya adalah tidak setuju ada 15 orang yang tidak setuju dan tidak bisa kalau tidak tidak korum satu rapat itu tidak korum berarti produk yang dihasilkannya itu tidak bisa berlaku untuk semua itu sebabnya maka kami menginginkan silakanlah berundinglah kalian dengan yang tidak hadir ini berundinglah baik-baik kemudian silakan didiskusikan mana Undang-Undang bagian-bagian dari pasal-pasal dari Undang-Undang Pemira itu yang menjadi jalan-jalan silakan didiskusikan saja kami tidak mau intervensi silakan didiskusikan saja nah tapi ternyata masih tarik ulur hingga berakhir pengurusan BEM tanggal 7 September itu dan ini tentu sangat disayangkan sebenarnya kalau mereka mengosongkan sedikit egonya jadi turunkan ego naikkan jadi tidak bisa penuh ke atas penuh ke bawah jangan semua dipaksakan gitu jadi mereka mengatakan memang sulit pak mereka itu tidak diajak tidak mau diajak berkompromi tapi belum ada usaha kalau diusahakan diajak rembuk mungkin Bapak dilibatkan disana gitu kan sebagai penengah mungkin ya Bapak undang yang pihak yang tidak hadir kemudian yang hadir rembuk sama-sama itu mungkin tidak akan terjadi tapi yang terjadi adalah ini jalan terus ini yang si MAM ini jalan terus jalan terus membentuk Undang-Undang penggunaan yang belum disahkan sudah disahkan tapi hanya sedikit yang terorang membentuk KPU membentuk bawah selu nah tentu sangat ini meresahkan bagi sebagian besar mahasiswa yang tergabung di dalam MAM jadi sebenarnya kami bukan memihak kemana-mana tetapi kita menyayangkan mengapa ini bisa terjadi karena minimal lah ada diskusi dengan mereka bagaimana menuntaskan jalan ini sebenarnya tinggal ngambil kalau dari ini kan 13 orang sudah cukup sebenarnya tinggal berarti kan tinggal nampak 3 orang lagi nah masa 3 orang tidak bisa diambil diajak berdiskusi diajak untuk memberikan kontribusi ini kan untuk mahasiswa juga saya pikir itu baik jadi dalam pembuatan undang-undang itu harusnya melibatkan berapa persen pak 50% anggota persatu berarti kan kalau misalkan ini jumlahnya 25 berarti 12 plus 13 berarti minimal 13 mahasiswa tanda tangan dalam undang-undang pemirai ini bisa jalan tapi yang terjadi yang tanda tangan ada berapa hanya 10 orang kalau melihat dari daftar hadirnya baik karena tadi itu dari pihak ketua mem sendiri menjelaskan mengapa yang lain itu tidak mereka menjelaskan bahwa sudah diundang tapi tidak hadir tapi dari yang 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 menolak ini bapak bertanya saya bertanya kenapa kami tidak diundang pak jadi main tolak-tolaan yang satu mengatakan sudah mengundang tapi tidak hadir kami tanyakan yang diundang kami tidak diundang jadi serba menolak yang satu mengatakan kami tidak diundang dalam acara itu gimana atas hal tersebut lah makanya berulur-ulur sehingga terjadi sampai berakhir masa bakti dari BEM baik dan keluarlah surat untuk itu tadi baik baik mungkin nanti saya akan ingin menpertanyakan juga mengenai bahwa PL terdahulu ini pernah dilakukan sebelumnya tapi setelah jadah pariwara berikut selamat datang pemirsa Setia Injambi senang sekali kami kembali menemani Anda dan pada segmen satu kita sudah bertanya dengan Pak Teja selaku Wakil Rektor Wakil Rektor 3 mengenai prosedural dari penunjukan PLT BEM ini sendiri serta dasar hukumnya dan beliau sudah memaparkan dan beliau juga menyatakan bahwa sebelumnya sudah pernah juga dilakukan penunjukan langsung oleh Rektor itu bagaimana Pak mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak kita tahu pemirak itu terakhir dilakukan sebelum Rektor yang sekarang itu 2017 kemudian karena Kisruh juga di 2018 itu tidak dilakukan pemirah kemudian tahun 2019 juga tidak ada kegiatan pemirah nah pemirah itu kan dasarnya adalah adanya BEM dan adanya MAM kan karena BEM sudah habis waktunya MAM sudah habis waktunya Rektor menunjuk pelaksana tugas BEM dan MAM dua-duanya ditunjuk langsung PLT ya di PLTkan oleh Rektor pada saat itu iya jadi dan tidak salah dan karena saya katakan tadi bahwa Rektor itu mempunyai wawah menang untuk menunjuk PLT BEM dan MAM itu dan tidak salah tapi sekali lagi semuanya itu kan tergantung dari masing-masing artinya ada yang kebetulan apa namanya ditunjuk kemudian tidak ada gejolak kalau sekarang kita tidak nunjuk tetapi kita hanya minta delegasi tapi ya BEMnya atau MAMnya bergejolak nah oleh itu sebenarnya salah-salah saja di dalam era demokrasi seperti sekarang ini menyuarakan ketidaksukaan menyuarakan ketidaksenangan itu kan memang dilundungi oleh hukum dan undang-undang sepanjang ya tidak anarkis sepanjang tidak apa namanya tidak mengeluarkan apa namanya merusak dan sebagainya itu tentu tidak masalah ya disampaikan dengan baik gitu baik ada beberapa juga poin yang kita soroti Pak dari dialog sebelumnya yakni mengenai di dalam surat yang dikeluarkan oleh rektor termaktub bahwa kategori ini sempat kita bahas di dialog bahwa di dalam surat itu ada termaktub kategori mahasiswa itu semester 7 sedangkan di peraturan mahasiswa semester 4 sampai 5 itu gimana Pak jadi begini di dalam surat itu disebutkan bahwa nomor 1 mahasiswa minimal berada pada semester 7 atau angkatan 2018 artinya kita mempertimbangkan seperti ini Mbak Hilda bahwa mahasiswa yang di semester 7 itu sudah matang dalam berorganisasi tentu kita tidak menginginkan mahasiswa yang baru masuk kemudian apalagi sekarang kuliahnya online tidak di kampus tiba-tiba dia yang menjabat PLT kan lucu mereka mahasiswa yang nomor 1 baru masuk unja kemudian belum punya pengalaman organisasi apapun dan belum matang itu menjabat strategis loh Mbak itu pelaksana tugas BEM itu strategis jadi pertimbangannya hanya mempertimbangkan bahwa ketika dia semester 7 atau 2018 itu artinya dia dalam kondisi yang sudah mendapatkan pengalaman sebelumnya kita ketahui hampir 2 tahun kita pandemi dan itu mahasiswa boleh katakan tidak di kampus kan kuliahnya online kampus boleh katakan sepi ya tidak ada kegiatan aktivitas apalagi dalam 1 tahun pertama itu boleh katakan sunyi senyap tidak ada aktivitas akademik aktivitas apa namanya aktivitas kemasiswaan ada yang ada lah tapi tidak seramai kalau kita offline seperti dulu nah tentu pertimbangan-pertimbangan inilah yang menjadi dasar karena sebenarnya kalau mau dipilih angkatan 2017 juga boleh tapi kan kesebagian besar 2017 2016 sudah selesai sudah selesai sudah selesai jadi mahasiswa dan ini tentu sangat tidak mungkin kita menunjuk mahasiswa yang misalnya sedang ujian menghadapi ujian skripsi kemudian mau seminar hasil kita tunjuk kita sibukkan dengan ini sangat tidak fair kalau menurut saya jadi yang paling tepat itu memang di 2018 sebenarnya ya demikian baik yang saya tanya ke Pak mengenai pengaturan mahasiswa yang diperbolehkan semester 4 dan semester 5 itu diatur di mana Pak dan itu apakah PLT memang adakah pengaturan itu PLT atau hanya sebagai ketua BEM ini Pak sebagai ini ini kan kita akan menunjuk perwakilan jadi BEM itu jadi BEM keseluruhan nah nanti dari mereka juga akan dilakukan apa namanya pemilihan sebagai ketua atau PLT BEM nah tentu kalau mereka dipilih dari angkatan yang di bawahnya itu nanti akan punya peluang mahasiswa-mahasiswa yang berada di 2019 2020 misalnya akan berpeluang menjadi ketua dan itu kan tidak mungkin oleh karena itu untuk menjamin bahwa nanti yang akan dipilih itu akan tahun 2018 tentu kita minta syaratnya adalah 2018 ini kebijakan mempertimbangkan kepentingan mahasiswa kepentingan mahasiswa dalam arti tidak mungkin 2017 karena mereka sedang mempersiapkan untuk skripsi 2018 ya 2019 2020 artinya mereka 2019 2020 sedikit sekali bersentuhan dengan kegiatan di kampus sebelumnya nah yang paling memang idealnya di 2018 itu mungkin kalau kita berbicara mengenai legalitasnya nanti akan dijelaskan dari Pak Usman ya selaku dekan fakultas hukum tapi pada saat ini beliau belum dapat hadir dan semoga kita dapat kesempatan untuk berdialog bersama dengan beliau baik Pak hal yang menarik juga nih Pak yang sempat disoroti banyak media yakni mengenai kasus baku hantam Pak yang terjadi di lingkungan kampus itu sangat disayangkan sekali Pak itu gimana kronologinya Pak baik ini memang sangat disayangkan ya sebenarnya saya bukan hanya menyayangkan mengapa ini terjadi tetapi juga sangat di apa namanya sangat sangat tidak mungkin rasanya kita ini aman-aman saja selama ini tapi terjadi pada hari Jumat itu baku pukul ya kalau saya katakan satu sisi masopir itu driver itu emosi kemudian mahasiswa juga melakukan provokasi dan itu yang terjadi awalnya adalah saya berada di sini Mbak di ruangan ini pada saat itu saya berada di sini dan saya tahu ada demo teriak-teriak karena kedengaran mereka teriak-teriak di bawah itu kedengaran sampai di ruang saya dan itu kejadiannya hampir jam jam 4 jam 4 atau jam 4 kurang lah mereka teriak-teriak demo di bawah itu dan saya tanya sama Satpam Satpam kebetulan datang mereka ingin bertemu sama Bapak sama saya saya bilang siapa mereka gitu Mam ada beberapa orang siapa saya sebutkan orangnya Gafar kemudian Vira kemudian oh mereka sudah bertemu sama saya kalau soal yang surat itu mereka sudah bertanya sama saya sebelumnya hari itu juga sekitar jam 3 sengah 3 itu mereka datang sini datang ke ruang ini dan saya jelaskan kenapa surat ini muncul dan dengan ketua Mam Gafar itu di Balai Rum dengan ketua BEM Domisioner itu sudah saya saya sampaikan bahwa ini adalah untuk sementara bukan sepanjang sepanjang tahun mereka ini akan jadi ketua BEM enggak sampai pemira berlangsung mereka ganti hanya untuk mengisi kekosongan saja dan ternyata supir saya itu sudah ada gesekan dengan mahasiswa di atas ini dan gesekan itu namanya orang berdemo ada yang ingin merangsak naik dan saya larang tidak boleh ada demo yang masuk ke ruang lantai ini lantai ini lantai terhormat ruang rektor di sini ruang wakil rektor ada di sini dan itu saya pikir harus kita jaga jangan sampai ada demo di ruang di lantai ini jam 17 lewat 17 sopir saya perintahkan untuk pulang karena apa namanya istri saya mau kesini juga kena ada acara di balai iru waktu itu ekspo dan saya perintahkan hindari jalan masuk jalan keluar itu supaya demo tidak kelihatan tidak melihat cari jalan keluar yang lain kemudian biarkan saja mereka saya bilangkan seperti itu sama sopir ternyata jalan keluar yang lain itu sudah ditandai oleh pendemo dan itu tentu tidak bisa lagi ya sudah karena sudah ketahuan ya langsung ambil mobil kemudian mobil itu ketika keluar dihalangi juga oleh oleh mahasiswa dan ketika mau keluar untungnya ada Satpam yang membuka jalan supaya mobilnya bisa bisa keluar ketika keluar itu kita lihat di video itu sama-sama itu kan mahasiswa membuntutin dan ada yang teriak hentikan hentikan nah itulah yang membuat emosi dari sopir itu itulah yang terjadi saya tidak ada di mobil mereka mengira saya berada di mobil sembunyi seolah-olah saya takut itu menghadapi enggak itu bukan masalah ini saya memang tidak mau diganggu karena saya ada acara dan saya di acara itu berperan sebagai pemeran utama dan saya tidak siap jadi harus saya ngapal skripnya harus saya hafal jadi saya tidak mau diganggu dulu saya bilang nah itu yang terjadi mbak jadi mbak aku hantam itu ada provokasi sebelumnya kemudian mobil mencari jalan keluar supaya tidak ketahuan-ketahuan juga kemudian dihalang-halangi kemudian di teriak-teriak ya saya pun ada ada juga batas sabarnya ketika seperti itu ya tapi sopir ya tentu marahnya itu ya dengan seperti itu ya yang kita lihat sama-sama demikian ya memang sangat kita sayangkan sekali ya pak ya dan dari kampus pun tidak membenarkan tidak membenarkan dua-duanya salah dua-duanya salah saya katakan dua-duanya salah yang sama-sama bersama-sama memukul sopir itu juga salah sopir memukul itu juga salah kalau misalnya baik ya kita berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi betul amin mudah-mudahan tidak apalagi ini di lingkungan kampus sangat sangat merasa miris kalau saya melihatnya betul baik kita akan tanya lagi bagaimana tindak lanjut dari kasus baku hantam ini tapi untuk itu kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini baik pemirsa seperti yang telah dijanjikan pada segmen sebelumnya kami akan membahas mengenai tindak lanjut dari kronologi kasus baku hantam yang terjadi namun sebelumnya kami ingin memberikan interview kami bersama Pak Usman selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi mengenai bagaimana pendapat beliau pendapat hukum beliau terhadap prosedural PLTB sebagai berikut baik Assalamualaikum Bapak Pak Usman Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Bapak sebelumnya sudah menyempatkan untuk bisa hadir di Jambi Pak saat ini kan kita Jambi lagi membahas mengenai isu PLTB dan premanisme yang sempat menyebar yang sempat meredarlah di masyarakat Jambi Pak saat itu Pak saya ingin bertanya mengenai prosedural dan kebijakan yang dikeluarkan rektor Universitas Jambi sendiri Pak bagaimana Pak apakah sudah sesuai dengan pengaturan yang ada dan apa dasarnya terima kasih Pak baik terima kasih apa yang sudah dilakukan rektor Universitas Jambi sebenarnya adalah sesuatu yang sudah tepat menurut aturan bahkan melampaui itu artinya apa di dalam penentapan PLT itu rektor cukup saja menetapkan seseorang yang dipendaki sebenarnya tanpa harus meminta pertimbangan dari fakultas konsumasi mahasiswa dan lainnya kan tetapi kali ini Pak rektor ingin bersikap demokratis partisipatif oleh karena itu dalam menetapkan PLT Pak rektor melibatkan fakultas mahasiswa di tingkat fakultas untuk kemudian berkumpul dan berhubung menentukan mengusulkan siapa yang akan diusulkan sebagai PLT jadi bukan kemauan dari rektor sendiri siapa yang mengusulkan mahasiswa itu yang ditetapkan begini jadi di dalam sistem hukum administrasi negara kita undang-undang tentang administrasi pemerintah mengatakan bahwa siapa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan suatu pendudukan tertentu maka berwenang pula menetapkan pengganti baik definitif maupun PLT nah dalam hal ini yang menetapkan BM itu kan Pak rektor oleh karena itu untuk menetapkan siapa pelaksana tugas ketika terjadi kekosongan juga Pak rektor dapat menetapkan itu hal ini yang sudah selama ini dilakukan oleh rektor-rektor sebelumnya ketika terjadi kekosokan maka rektor menetapkan seseorang sebagai pelaksanaan tugas namanya juga pelaksanaan tugas dia bukan bersifat definitif sementara untuk mengisi agar tidak terjadi kekosongan di dalam kepengurusan itu karena kepengurusan itu diperlukan nanti untuk menentukan pemilihan BEM berikutnya mungkin itu kira-kira berarti secara pengaturan memang ada Pak ya berdasar Pak oh ya memang memiliki wawenang seperti itu Pak ya wawenang rektor mengangkat di dalam satu universitas rektor lah yang berwenang mengangkat dan memberhentikan soal usulan bisa ada dimana bisa dari proses pemilu raya karena ini PLT maka tentu prosesnya tidak melalui pemilu raya baik tadi Bapak juga sempat menyinggung mengenai kekosongan kepemimpinan atau vakum of power itu kenapa bisa terjadi Pak adanya vakum of power ya sederhananya karena sampai habis masa jabatan BEM itu tidak dilaksanakan pemilihan pengurus yang baru seharusnya sebelum habis masa jabatan itu sudah dipilih dan ketika habis waktunya dilantiklah yang baru nah karena ini ada keterlambatan sehingga terjadi kekosongan itu saja sebenarnya begitu Pak dan yang wawenang itu melakukan sehingga sampai terjadi keterlambatan itu bisa dijelaskan Pak mengapa bisa itu terkait banyak pihak terkait banyak pihak dalam penyelenggaraan pemilu raya untuk memilih BEM karena terjadi berbagai kendala sehingga sampai habis masa jabatan itu belum terselenggara pemilu raya untuk menentukan BEM mengenai kewenangan ketua MAM ini tadi sebelumnya kan di dialog sebelumnya sedikit disinggung oleh Pak Warag tiga mengenai kewenangan ketua MAM yang ingin saya tanyakan kewenangan ketua MAM sendiri Pak adakah kewenangan untuk memilih PLT ketua BEM ya sekedar mengusulkan boleh-boleh saja tetapi yang menetapkan tetap saja rektor dan itu karena kan rektor ingin berpartisipasi memang inginkan partisipasi seluruh pihak yang terlibat MAM juga boleh mengusulkan sebenarnya dan persoalannya kan kemudian terjadi masalah itu kan soal tarik menarik kepentingan saja kan merasa merasa berwenang gitu ya tidak bisa begitu tentu kewenangan yang melekat pada pimpinan universitas yang menetapkan siapa pelaksanaan tugas itu jadi pada peraturan apapun namanya apakah undang-undang atau peraturan rektor peraturan matri itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yang paling mendasar itu adalah syarat matrimuatan dalam peraturan perundang-undang matrimuatan itu haruslah yang menjadi kewenangan pihak yang membuat pertanyaannya apakah peraturan yang disuduh undang-undang itu melampaui tidak kewenangan nah dari beberapa pendapat yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa itu terjadi yang semacam itu oleh karena itu ya tidak benar misalnya begini kewenangannya kewenangan rektor kemudian diambil alih menjadi kewenangan mam misalnya ya itu yang menjadi cacat karena syarat utama matrimuatan itu harus menjadi kewenangan yang membuat peraturan itu itu salah satu contoh saja belum ketentuan yang lain misalnya aturan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ketika dia bertentangan maka dia harus dibatalkan baik berarti juga ingin saya singgung atas cacat tersebut mengapa rektor mengambil wawenang untuk melakukan PLTBM apa bisa saya tarik garis lurus seperti itu tidak begitu tidak ada hubungannya tidak ada hubungannya baik jadi untuk pengambilan keputusan melakukan PLTBM ini karena kekosongan tadi pak ya ya karena karena adanya kekosongan dan untuk pengangkatan itu kan menjadi kewenangan rektor baik sekarang lagi saya tegaskan berarti secara prosedural sudah benar pak baik baik pak usman terima kasih banyak bapak maaf mengganggu malam malam bapak terima kasih sudah pak oh iya baik kita tutup ya terima kasih banyak bapak selamat assalamualaikum pak makasih selamat baik baik pemirsa kembali lagi pada segmen terakhir dalam edisi Injambi spesial menjawab isu PLT dan premanisme di Universitas Jambi jilid 2 bapak kita sudah berada di segmen terakhir pak mungkin ada hal-hal poin-poin yang mungkin belum bapak sampaikan ingin disampaikan kami kasih kesempatan bapak oke terima kasih ya terkait dengan judulnya premanisme itu sebenarnya terlalu berlebihan lah menurut saya karena ya dua-duanya adalah orang yang berada dalam keluarga besar di unja ini ya sopir berarti kan pegawai unja mahasiswa mahasiswa unja makanya kita sayangkan pengaduan ke polisi kita menghindari bertemu di polisi tapi tampaknya keinginan kami untuk mendamaikan mereka berdua tampaknya tidak ditanggapi oleh yang melapor lebih dahulu oleh karena itu juga sopir juga melakukan pelaporan tentu tidak ingin dia 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 mengalami pemukulan di keroyok kemudian juga dia tidak melapor dia juga melaporkan sebenarnya keinginan kami adalah mereka berdamai saja berdamai saja dan sudah difasilitasi sebenarnya oleh Bapak Rudy Marpaung dari Kapolda tetapi tampaknya mereka tidak memberikan jawaban ya berarti mereka tidak mau berdamai tidak apa-apa berarti kan kasusnya berlangsung nih berlanjut ke kerana hukum kalau berlanjut kerana hukum sebenarnya dua-dua rugi dua-dua rugi karena mahasiswa jika sampai menjadi masuk kerana hukum tersangka dan itu sanksinya adalah bisa di apa namanya disangsi secara akademis dan itu yang rugi adalah mahasiswa orang tuanya yang rugi kalau misalkan tiba-tiba mahasiswa kena berlanjut ini nanti tentu ada menjadi tersangka dan itu yang rugi adalah mahasiswa kalau menurut saya yang rugi mahasiswa oleh karena itu rugi driver saya juga rugi sama-sama dia dua-duanya mengalami kerugian dan saya pikir kerugian terbesar itu di mahasiswa karena mereka tentu akan berhenti dari Unja sebagai mahasiswa dan kita tidak ingin itu terjadi makanya kita indamaikan tapi mereka tidak mau ya sudah tidak apa-apa kita yang jelas kita sudah tawarkan bahwa dua-duanya itu adalah warga Unja yang satu mahasiswa Unja yang satu adalah pegawai Unja dan tentu kita sangat mengharapkan mereka berdamai tapi niat baik kita itu nampaknya tidak ditanggapi oleh mahasiswa berarti berlanjut di jalur hukum begitu berarti tindak lanjutnya tetap di jalur hukum Pak ya baiklah Pak kita juga sudah melihat cuplikan penjelasan dari Pak Usman mengenai prosedural pemilihan PLTBM ini Pak Pak Usman telah menyampaikan mungkin ada yang ingin Bapak tambahkan saya berharap bahwa kita menjunjung tinggi azas yang sering disampaikan oleh mahasiswa bahwa ini adalah dari mahasiswa oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa azas itu kita junjung dengan sangat tinggi kita hormati prinsip itu dan itu makanya kita lakukan pendelegasian dari fakultas-fakultas sebagai representatif dari mahasiswa di masing-masing fakultas jadi mahasiswa fakultas ini A, B, C dan sebagainya itulah representatif dari mahasiswa dan harapannya adalah mereka bisa berembuk berdialog bermusyarah untuk menentukan PLTBM itu terima kasih baik baik Pemirsa dengan begitu berakhiran sudah segmen kita pada hari ini dan tentunya kita semua berharap semoga menemukan solusi terbaik dan hal seperti ini tidak terjadi lagi karena menurut saya permasalahan ini pun masih bisa didiskusikan dengan baik tidak perlu menggunakan keanarkisme masih bisa dihindarkan jadi ya itu lagi kami ulangi semoga kita dapat solusi terbaik dan permasalahan ini cepat diatasi begitu baik baik Pemirsa dengan begitu berakhirlah sudah Injambi pada hari ini saya Hilda Mesri Fadila dan kru yang bertugas pamit undur diri terima kasih dan jangan lupa saksikan Injambi setiap pukul 8 malam hanya di JAK TV inspirasi kita sampai jumpa Bapak Bapak terima kasih banyak Pak terima kasih terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih